Kebencian Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi, kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Ada seorang laki-laki perumah tangga mempunyai istri yang mandul. Karena merasa mandul dan takut diceraikan oleh suaminya, ia menganjurkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain yang dipilih olehnya sendiri. Suaminya menyetujui dan tak berapa lama kemudian istri muda itu mengandung. Ketika istri mandul itu mengetahui bahwa padunya hamil, ia menjadi tidak senang. Dikirimkannya makanan yang telah diberi racun, sehingga istri muda itu keguguran. Demikian pula pada kehamilan yang kedua. Pada kehamilannya yang ketiga, istri muda itu tidak memberi tahu kepada istri tua. Karena kondisi fisiknya kehamilan itu diketahui juga oleh istri tua, berbagai cara dicoba oleh istri tua itu agar kandungan madunya itu higur lagi, yang akhirnya menyebabkan istri muda itu meninggal pada saat persalinan. Sebelum meninggal, wanita malam itu dengan hati yang dipenuhi kebencian bersumpah untuk membalas dendam kepada istri tua, maka permusuhan itu pun dimulai. Pada kelahiran berikutnya, istri tua dan istri muda tersebut terlahir sebagai seekor ayam betina dan seekor kucing. Kemudian terlahir kembali sebagai seekor macan tutul dan seekor husa betina, dan akhirnya terlahir sebagai seorang wanita berumah tangga di kota Sampak Medan Peri yang bernama Kali. Suatu ketika sang peri kalayak ini, terlihat sedang mengejar-ngejar wanita tersebut dengan bayinya. Ketika wanita itu mendengar bahwa sang Buddha sedang membabarkan dama di kumara juta panah, ia berlari ke sana dan meletakkan bayinya di kaki sang Buddha sambil memohon perlindungan. Sang peri yang tertahan di depan pintu kihara oleh dewa penjaga kihara, akhirnya peri diperkenankan masuk, dan kedua wanita itu diberi nasihat oleh sang Buddha. Sang Buddha menceritakan asal mula permusuhan mereka pada kehidupan lampau, yaitu sebagai seorang istri tua dan istri muda dari seorang suami, sebagai seekor ayam betina dan seekor kucing, sebagai seekor macan tutul dan seekor husa betina. Mereka telah dipertemukan untuk melihat bahwa kebencian hanya dapat menyebabkan kebencian yang makin berlarut-larut, tetapi kebencian akan berakhir melalui persahabatan, kasih sayang, saling pengertian, dan niat baik. Kemudian sang Buddha membabarkan syair kelima berikut ini. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Terima kasih telah menonton!